Halo teman-teman, balik lagi nih sama gue Andreas. Jadi video kali ini gue bakal remake lagi nih. Video gue yang udah lama banget gue buat tutorial. Mungkin dulu gue bikin video itu pake kamera seadanya. Sekarang gue udah pake kamera yang lumayan lah buat bikin tutorial. Semut, gak pecah-pecah amat lah ya. Nah disini gue bakal bikin tutorial, remake lah video gue yang sebelumnya itu Bunnyhop Barspin. Nah Bunnyhop Barspin ini gimana caranya muter bar atau setang sepeda lo di BMX. Nah jadi di BMX ini, nah gue bakal praktekin sendiri, gue sendiri yang praktekin. Nah cuman lo kepo banget kan, apa aja sih yang bisa dilakukan sama si Barspin. Nah lo bisa nonton nanti videonya. Cuman sebelum itu gue minta lo subscribe dulu dan juga follow instagram gue. Andes 10G, langsung aja gak usah banyak bacot. Caranya Barspin. Step pertama ya. Step pertama ini gue bakal ngajarin lo caranya muter bar-nya nih. Nah jadi sebelum muter bar, gue jelasin dulu nih. Barspin itu ada dua tipe ya. Ada yang diikutin, ada yang dilempar. Nah kalau diikutin ini, yang gini nih. Ini diikutin. Nah jadi nanti setangnya lo ikutin. Tangan lo tuh masih tetep nempel lembar. Nah gitu. Nah kalau itu yang diikutin atau biasa disebut bus drive. Nah kalau ini bener-bener Barspin itu dilempar ya. Dilempar. Nah jadi pas udah ini begini, langsung lempar. Nah gitu dia. Nah itu namanya Barspin. Nah oke. Langsung aja nih, kalau udah tau basic puterannya. Kita coba ininya dulu nih. Jadi stepnya nih. Biar lo tau puterannya. Eh biar bisa lo ngeluasin puterannya. Injek kaki lo di kanan. Gue kan mainnya reguler nih. Nih injek kaki di kanan. Oke udah ya. Kaki di kanan. Terus angkat ban depan. Nah ini lo coba puter bar ya. Jadi step ban depannya lo angkat sambil lo puter. Nah puter. Nah itu basicnya kayak gitu dulu dia. Puter. Nah masih ngacak kan. Nah kalau lo masih ngacak emang berarti puterannya masih belum bener. Nah lo coba apalin dulu. Pokoknya lo apa sih namanya. Lo lancarin terus sampai bener-bener apal puterannya. Sebelum lo masuk ke Barspin ya. Banyok Barspin ya. Nah puter. Puter. Nah dari depannya coba ya. Nah. Injek ya. Injek kaki di pedal. Angkat. Step angkat ban depan sambil lo puter. Puter. Nah ini tangan kanannya nunggu ya. Nunggu di bawah disini nih. Nunggu. Jadi pas lo muter ini. Ini udah nempel. Eh apa dah. Biar si bar yang kirinya itu nyamperin. Nah nyamperin ke tangan kiri kita. Oke langsung aja nih. Angkat ban depan. Puter. Nah sip. Lagi. Nah kalau lo emang pedenya di bus drive atau diikutin ya it's okay. Yang penting basicnya lo bisa muter bar ya. Lagi nih. Sip. Oke. Langsung aja kita ke chicken bar. Step kedua. Step kedua ini kita bakal ngulik chicken bar nih. Jadi tadi yang step pertama ini kita bar spinnya ngulik. Belajar puterannya itu di sepeda. Kita kagak naikin sepeda. Nah di kedua ini kita bakal naikin sepeda. Nah caranya itu simple banget. Lo naikin sepeda tadi. Yang tadi kan pertama gak naik sepeda. Ini naikin sepeda. Simpelnya. Stepnya ya. Di saat lo mau chicken bar. Kaki lo agak lo jepit di seatnya. Jadi kaki lo rapet. Mungkin gak akan ngerasa rapet lah ngejepit di joknya itu di seatnya. Nah itu emang kagak bakal ngejepit. Kalau emang ngejepit berarti jok lo harus tinggi. Kalau gue dulu ngulik kagak pake jok tinggi. Jadi kagak ngejepit banget. Jadi itu pake feeling gue aja. Feeling gue pokoknya itu ngejepit-ngejepit aja. Nah jadi cuman paling kakinya doang yang nempel lah. Nah kalau itu udah enak. Posisi ngambil puteran setangnya. Sama kayak yang tadi step pertama ya. Mau lo dilempar atau diikutin. Yang penting intinya lo tau lah caranya muter bar kayak gimana. Sama aja. Mungkin lebih kerennya yang dilempar sih. Soalnya dipoto lebih bagus. Nah jadi disaat lo ngelempar posisi badan ya. Posisi badan itu agak ngebongkok. Agak nunduk. Pokoknya jangan takut pala lo kena setang. Itu gak bakal enak. Emang bar swing tuh kayak gitu ngerasanya. Deket sama bar. Nah itu jangan takut lo bongkokin aja badan lo. Terus. Apa sih namanya? Disaat lo ngelempar barnya. Yang kayak tadi. Yang step pertama. Tangan kirinya lo nunggu. Nah jadi tangan kanannya lo lempar aja. Mau lo ikutin juga bebas. It's okay. Yang penting intinya lo bisa muter bar spin. Muter bar. Nah. Itu inti pokoknya. Nah jadi lo apalin tadi step stepnya. Jadi sebelum lo ngelakuin barny hop bar spin itu ada step stepnya cuy. Gak langsung lo nekat doang lo barny hop langsung lo bar spin. Itu bakal salah yang ada sederhan nantinya. Disaat lo muterin barnya jangan tegak. Intinya lo jangan takut. Deketin aja bar lo ini deket kayak ke badan gitu ke muka lah. Intinya kayak lo ngerasa wih deket banget nih. Paling itu gagal bakal kena. It's okay aman. Nah jadi. Tonton dulu nih caranya chicken bar spin kayak gimana. Sebelum melanjutkan ke barny hop bar spin. Nah nanti step ketiga kita bakal latihan barny hop bar spin. Oke lanjut step terakhir ya. Step terakhir ini caranya barny hop bar spin. Nah jadi. Kalau lo mau ngelak barny hop bar spin. Lancarin dulu. Pertamanya step keduanya tadi. Nah itu mungkin bakal butuh waktu. Makanya gue bilang bar spin itu bukan trick simple. Itu butuh apa sih namanya. Fokus lah. Konsentrasi yang tinggi untuk jadi ngelempar baru. Udah gitu nangkep lagi kan. Itu lumayan susah lah kalau buat pemula. Nah jadi. Barny hop bar spin ya. Gue saranin lo pake sarung tangan. Entah itu sarung tangan kuli. Atau sarung tangan motor. Yang penting jangan pake sarung tangan apotik. Karet soalnya. Kayak kondom bentar. Nah jadi. Barny hop bar spin. Disaat ngulik barny hopnya dulu dah. Ya ngulik barny hop. Nah barny hopnya itu. Arus bener ya. Jadi kalau lo cuman barny hop sembarang barny hop itu gak bakal bisa dibarspin. Barny hop itu beda. Jadi kalau barny hop barspin. Disaat lo barny hop. Jadi barnya ini agak lo dorong. Nah jadi posisinya nanti akan seperti ini nih. Jadi tidak rata begini ya. Nah agak bediri dikit barn depannya nih. Posisi depan agak bediri dikit. Barn belakang agak seginilah pokoknya. Ini standarnya begini. Kalau terlalu begini mungkin agak jengkang ngerinya kan. Nah mungkin seginilah pasnya. Jangan terlalu begini. Kalau posisi begini lo bantai barspin. Itu bahaya banget cuy. Pokoknya jangan dilempar kalau posisi begini. Kalau dibantai barspin. Pokoknya posisi begini udah lo harus bantai barspin. Nah jadi barny hopnya. Barny hop dorong sedikit. Gak usah terlalu dorong banget. Soalnya kita gak usah tinggi-tinggi juga barny hopnya. Udah gitu speed. Gue saranin jangan pake speed dulu. Jadi kita barspinnya di tempat dulu. Atau lo jalaninnya dikit aja lah. Speednya pelan aja. Gak usah kenceng-kenceng sih. Nah oke lanjut ke caranya posisi badannya kayak gimana. Nah posisi badan barny hop barspin itu sama kayak yang tadi di step kedua chicken bar. Nah jadi disaat lo mau bantai barspinnya nih. Agak lo bongkokin ya. Jadi barny hop dorong. Bongkok dikit. Langsung lo lempar. Nah tadi terserah lo mau lempar apa lo mau ikutin. Yang penting lo tau basicnya kayak gimana. Nah pokoknya inget step tadi. Barny hop dorong dikit. Baru lo lempar. Badannya bongkok. Setelah kakinya ngejepit. Ngejepit. Mungkin kalau udah yang apal barspin tuh kagak bakal ngejepit. Pokoknya main lempar aja udah. Nah gue sarain ngejepit. Udah gitu lemparnya jangan ke bawah. Kalau lemparnya ke bawah lo mantul. Kenapa lah lo nanti. Itu banyak banget kejadian yang kayak gitu ya. Lagi barspin mantul ke bawah. Kenapa lah stangnya. Pasti ujungnya benjol. Nah jadi ngelemparnya ke samping. Nah ini kayak gini nih. Ngelemparnya ke samping ya. Ngelemparnya ke samping. Ke samping. Kayak tadi lo pelajarin di chicken bar. Atau di step 1 tuh yang cara muterannya kayak gimana. Ke samping. Jangan ke bawah gini. Kalau ke bawah gitu otomatis lo bakal mantul ke atas. Nah jadi inget muterannya ke samping. Jangan ke bawah. Nah itu bahaya banget. Coba inget-inget tadi. Stepnya. Poinnya tadi apa aja dah. Bunny hop. Dorong sedikit. Lo lempar posisi badan bongkok dulu. Oke posisi badan bongkok. Terus kaki ngejepit seat. Kaki kiri kanan ngejepit seat. Sampai nempel. Baru lo bongkok. Terus lempar. Nah ngelemparnya ke samping. Jangan ke bawah. Nah inget-inget poin yang tadi. Oke langsung aja nih. Kita lihat bunny hop bar spin kayak gimana cuy. Tonton cuy. Perhatiin baik-baik. Sampai jumpa. Oke sekian ya dari tutorial ya. Tips and trick dari gue. Mungkin kalau gue gak bisa nentuin. Bener apa dah. Nentuin gue salah apa tau bener. Mungkin. Kalau lo ada yang ngerti bar spin. Lo bisa koreksi. Atau komentar lah. Sharing ke temen-temen yang lainnya. Caranya yang mau belajar bar spin kayak gimana. Caranya kayak gimana. Nah kalau gue masih ada kurang. Lo tinggal tambahin aja di komentar. Mungkin. Kalau lo masih belum jelas lagi. Lo bisa tanya-tanya gue. Di Instagram gue. Unders TNG. Poinnya. Safety. Yang penting. Utamain helm cuy. Helm. Serung tangan. Itu penting banget. Kalau lo ada deker gak apa-apa. Pakai aja. Biar lebih safety lagi. Kalau lo masih takut lagi. Udah. Pakai aja tuh. Helm pull pace. Nah itu lebih safety lagi. Apa sih tadi. Poinnya. Bunny hop. Dorong. Posisi badan. Bongkok. Bungkuk. Atau. Turun. Agak turun. Nah lalu. Kakinya ngejepit. Di antara seatnya. Nah jadi lo tempelin gitu. Nah baru lo lempar. Lemparnya ke samping. Ingat. Jangan ke bawah. Nah poinnya ingat kayak gitu. Nah oke. Jadi. Kalau lo mau. Belajar gabung di tim kita nih. Tanggerang BMS. Lo bisa follow aja Instagramnya. Tanggerang BMS. Dan juga. Follow Instagram gue juga. Tanggerang Unders TNG. Nah. Dan juga subscribe juga channel gue. Oke. Buat lo yang baru gabung di channel gue. Jangan lupa. Tonton terus. Video-video gue selanjutnya nanti. Tutorial apa aja. Yang gue bakal bikin nantinya. Jangan lupa subscribe. Dan juga follow Instagram kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Safety reading coy. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!